Banjir merupakan bencana alam yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali kawasan IKN di Kaltim. Hujan yang mengguyur IKN di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir pun menyebabkan pembangunan proyek andalan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tersebut menjadi terkendala, menurut Ketua Satuan Tugas, Satgas. Perencanaan pembangunan infrastruktur IKN Imam Santoso Arnawi, tidak seluruh kawasan IKN dijamin aman dari banjir. Masih ada wilayah pembangunan, WP2, yang merupakan daerah. Rawan, itu ada di WP2 dekat pasar sepaku memang sedang dilakukan penanggulangan banjir di sana, ucap Imam dalam konferensi pers kesiapan infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN yang digelar dalam jaringan pada Kamis, 11 Juli 2024. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden, Perpres, No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga 2042, WP2 merupakan pusat ekonomi yang juga disebut sebagai IKN Barat, WPIKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 hektare. Beberapa di antaranya mencakup sebagian desa Bukit Raya, sebagian desa Bumi Harapan, sebagian desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Pemaluan, dan sebagainya. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.